Hai, punya data ratusan bahkan ribuan. Ingin buat datanya dapat di filter otomatis, berdasarkan kategori nama, kategori produk, bahkan bisa menampilkan dua kategori nama sekaligus. Mari kita bahas rumus filter, yang ada di Excel 365. Silahkan buat rumus filter. Dengan Array, adalah nilai yang akan ditampilkan. Untuk memblok tabel yang banyak, kita bisa gunakan tombol Ctrl Shift panah kanan, dan Ctrl Shift panah bawah. Include, adalah yang menjadi kriteria filter. Misalkan kriterianya adalah nama karyawan di sel I2, maka persamaan logikanya, kolom karyawan sama dengan sel I2. Maka data akan menampilkan, filter sesuai dengan kriteria nama karyawan di sel I2. Untuk menambahkan kriteria nama karyawan lain, maka persamaan logika di include kita buat tambah, kolom karyawan sama dengan sel I4. Sedangkan, jika ingin menambahkan dengan kriteria lain, dengan kolom yang berbeda, maka persamaan logika include-nya harus dikalikan, yakni kolom kategori produk, sama dengan sel K2. Dan pastikan persamaan logika tambah, dibuat kurung, karena dikhawatirkan, Excel akan membaca perkalian terlebih dahulu. Sekarang kita sudah punya data filter, berdasarkan dua kriteria nama karyawan, dan berdasarkan kategori produk. Klik subscribe, dan bagi yang Excel-nya belum support rumus filter, silakan simak video saya lainnya.